Acara ini dipersembahkan oleh Halo update people semuanya senang sekali saat ini saya Mas Ayumaya Saya Alfa Wijaya Kita berada di Atrium Supermall Pakuon Indah dalam acara Grand Final Mi Urai Noodles Champion 2016 Dan update people ini adalah puncak acara dari seluruh rangkaian acara yang diselenggarakan oleh Mi Urai Yang startnya dimulai dari bulan Februari yang lalu Dan ini sudah melewati banyak seleksi Ada 15 sekolah yang ada di Surabaya diikutkan dalam kompetisi ini Dan saat ini kita akan segera menyaksikan 7 besar yang akan bertanding untuk mendapatkan para juaranya Karena Mi Urai sudah menyiapkan uang tunai puluhan juta rupiah Benar sekali, ya semuanya pasti penasaran Tapi sebelum kita memulai kompetisi ini Kita akan sedikit menoleh ya Sejarah mereka semuanya sampai hari ini Mereka sudah bertanding seperti Mas Ayu bilang sejak bulan Februari Dan semua yang ada di sini perwakilan dari sekolah-sekolah yang ada Satu sekolah mengirimkan wakil terbaiknya 3 tim sekaligus Dan hari ini 3 tim tersebut akan melawan dari sekolah-sekolah lain untuk merebutkan hadiah total puluhan juta rupiah Seperti apa usaha mereka, perjuangan mereka sampai bisa di tempat ini Kita lihat cuplikan berikut ini Sebagai puncak acara dari Rocio, kompetisi lomba memasak paling bergensi bersama Mi Urai yang digelar sejak bulan Februari Mi Urai Lunar Champion berhasil mengekstraksi para finalis dari berbagai sekolah berkelas di Surabaya dan juga Sidoarjo 15 sekolah pilihan ternama dengan Great A tersebut berhasil menunjukkan kualitas para peserta dengan berbagai kreasi dan kreativitas tinggi Mereka diantaranya adalah SD Safirius Sekolah Al-Azhar Kelapa Gading Sekolah Insan Mulia SD Muhammadiyah 6 SD Atakwa Sekolah Great Crystal Al-Fala Tropodo Sekolah Al-Muslim Sidoarjo SD Kristen Vincensius Sekolah Darul Ilmi SD Raudotul Jannah Pepelegi TK dan SD Al-Karim Bedul Merisi Surabaya SD Kandija Darmo Sekolah Mujahidin II dan Sekolah Pembangunan Jaya II Namun sebelum memulai Grand Final yang akan mengadu para finalis dari masing-masing perwakilan sekolah yang telah masuk tiga besar dalam kompetisi Mi Urai Noodle Champions Terlebih dahulu kita akan melihat bagaimana perjuangan para finalis untuk bisa menembus babak Grand Final ini Dan inilah ketatunya persaingan dari ratusan peserta di setiap masing-masing sekolah dalam ajang Mi Urai Noodle Champion Kekompakan dan kerja sama tim menjadi kunci sebuah keberhasilan dalam mengkreasikan sebuah modu masakan dengan sepenuh kreativitas yang dimiliki di setelah minimnya waktu yang diberikan untuk berkreasi Maka tidak jarang kepanikan yang terjadi antar peserta benar-benar menguras emosi Bu maaf ini kayak gini loh ya Ini sebenarnya aku sih sukanya dua ini sih sebenarnya Maksudnya Meski para moms memiliki kesibukan yang cukup padat namun mereka tetap meluangkan waktu demi sang buah hati Hal ini juga sebagai bentuk support kepada sekolah yang juga bisa digunakan sebagai media komunikasi yang efektif Antar pihak sekolah dan wali murid demi terciptanya sistem belajar mengajar yang efektif Kerjasama yang terjalin antar sekolah, siswa dan juga teamwork yang terbangun antar peserta inilah yang kemudian menjadi kesan tersendiri yang patut diapresiasi Kesan-kesannya adalah ya tentunya saya sangat saya juga ikut terharu dengan apa ke ke dan apresiasi karena ibu-ibu begitu meluangkan waktu dan kreativitas dan menggerakkan semua tenaga mereka semaksimal mungkin untuk memenangkan award ini Kami sebagai produsen mie urai dan mie burung darah merasa sangat dicunjung tinggi brandnya kita Ya dari Roadshow ini yang paling berkesan itu adalah teamworknya mereka ya Jadi saya lihat ini meskipun ibu-ibu ini anaknya yang sekolah tapi ibu-ibunya yang berteman kayaknya Bisa keluar menjadi tiga kandidat terbaik dan mewakili nama besar sekolah dalam ajang grand final bersaing dengan para finalis dari delegasi sekolah lain bukanlah hal yang mudah Sebelumnya mereka terlebih dahulu harus berjuang dengan ketatnya persaingan secara internal dengan minimal 200 peserta dari para wali murid yang secara total mengkreasikan mie urai Dengan tema-tema berbeda di setiap daerah yang diantaranya adalah tema international food, western food dan juga tema masakan nusantara Ratusan menu spesial berhasil dikreasikan dengan sentuhan kreativitas para peserta lomba mie urai noodle champion Mie urai sebagai produk premium bisa dikreasikan dengan berbagai jenis masakan baik untuk menu internasional maupun masakan nusantara Hal itu bisa dilakukan karena mie urai memiliki tingkat kekenyalan yang tinggi sehingga lebih mudah untuk dikreasikan Selain itu mie urai memiliki dua varian yakni pipih dan original sehingga bisa disesuaikan dan dikombinasikan sesuai dengan menu pilihan Mie urai yang dikenal rendah lemak ini memang banyak kelebihan karena tidak diproses melalui penggorengan sehingga membuat produk premium ini aman dikonsumsi untuk setiap hari Keseriusan dari para peserta sejak acara root show mie urai noodle champion terlihat dari berbagai persiapan yang telah dilakukan oleh masing-masing kelompok Selain melakukan berbagai eksperimen menu olahan menggunakan bahan dasar mie urai sebelum mengikuti lomba Para peserta juga begitu total dalam menyiapkan berbagai bahan pelengkap mulai dari bumbu, hiasan, tempat plating dan juga konsep sajian yang istimewa Tidak hanya itu saja mereka pun juga tampil kompak dengan menggunakan kostum-kostum elegan sesuai dengan tema masakan yang diolah Yang paling berkesan adalah keseriusan ibu-ibu menghadapi tantangan-tantangan yang kita kasih dan komitmen mereka Saya juga tidak menyangka mereka begitu entusiasnya menerima produk kita Tapi semutannya setiap sekolah sangat luar biasa jadi semua sangat berkesan bagi saya Berkeliling dari sekolah ke sekolah berkelas di Surabaya dan Sidoarjo sejak bulan Februari lalu Menunjukkan betapa kreativitas yang dimiliki oleh para moms begitu luar biasa Kemampuan mereka dalam memaduadankan bumbu dengan teknik-teknik cooking yang mereka dapatkan secara otodidak Nyatanya tidak bisa dipandang sebelah mata Hal itu terbukti dari berbagai kreasi yang tercipta tak kalah dengan hidangan ala restoran Bahkan secara personal Chris Tulis Tio salah satu manajer Miure mengatakan bahwa para peserta ini merupakan extraordinary housewife Kami telah rucu 15 minggu ya dan kami ini pertama kali kami adakan festival Mie Burung Darah ini Dengan juga Mie Noodle Champions dan saya rasa 15 minggu ini keliling SD di Surabaya ini Kita bisa lihat standar-standarnya bagaimana ibu-ibu ini bukan sekedar housewife ya Tapi extraordinary housewife Jadi mereka ini sangat spesial dan talent-talent yang memasak juga banyak ya talent-talent tertimbun ya Terima kasih telah menonton! Baru Mie Urai, Ori, dan Pipi Uraikan kekayaan kuliner Sajian idaman untuk selera internasional Mie Urai International Taste Dari Mie Burung Darah Tidak hanya sebagai ajak Ajang Cooking Competition, Mie Urai Noodle Champion juga menjadi ruang untuk bakat bagi anak-anak untuk mengasah kreativitas dan talenta mereka Di bandar setiap sekolah akan menampilkan sejumlah talenta yang selama ini diasah melalui berbagai program ekstra kulikuler Yang menjadi ajang pengembangan bakat dan minat dalam membekali kreativitas siswa Konsep ini kemudian diadaptasi dalam sebuah rangkaian acara grand final dengan konsep talent show Acara ini bisa diikuti oleh masing-masing perwakilan sekolah untuk bersayang mengasah bakat dan juga keterampilan yang dimiliki oleh para siswa Ada pun kategori yang ditampilkan dalam ajang talent show adalah ajang bernyanyi, menari maupun vokal grup yang sekaligus memeriahkan jalannya grand final Mie Urai Noodle Champion 2016 Terdapat 14 sekolah yang turut berpartisipasi Mereka menunjukkan kemampuan menari dan menyanyi di hadapan dua dewan juri dengan berbagai macam kreasi Dan, tari jumritan dari sekolah Insan Mulia membuka acara talent show festival Mie Burung Dara Berangkotakan dengan 6 orang, mereka membawakan tari kreasi dengan mengenakan topeng Ya, walaupun kurang kompak, tapi tidak menyurutkan semangat dan rasa percaya diri dari mereka Berlanjut ke peserta nomor 2, yaitu SDA Sakuah yang menampilkan tari asal Assalamualaikum secara medley Mengenakan kostum yang colorful ke 10 pelajar sekolah dasar ini Tak malu menampilkan aksi dance yang dikombinasikan dengan gerakan ala-ala cheerleading Assalamualaikum waraikum salam Assalamualaikum salam Assalamualaikum waraikum salam Apa kabar temanku? Baik semuanya Lama tidak terjumpa Sehat semua Baik semuanya Mari teman-teman kita mempunyai Di hari libur ini Tersuka tidak Kesuanya Ada banyak cara yang dilakukan oleh para peserta dance dalam talent show festival Mi Burung Darah kali ini Untuk menarik perhatian para Dewan Juli Mulai dari mengkombinasikan unsur tradisional dan modern dance hingga membawa properti Seperti penampilan dance dari Darul Ilmi yang beranggotakan 4 perempuan ini Mereka mengkombinasikan gerakan-gerakan modern dan juga tradisional dance Terima kasih telah menonton Lain Darul Ilmi lain pula dengan Kadija 2 yang memilih untuk fokus dalam penataan blocking dance dan menggunakan properti topeng untuk tarian topeng kreteknya Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton bahan dasar mini urai. Pembicaraan menu kuliner Indonesia tentu sangat leka dengan segelahan menu tradisional namun dengan sentuhan modern akan menjadikan kreasi unik dengan beragam kreativitas yang begitu unik. Menurut Chef Lisa, yang menjadi ciri khas dari masakan Nusantara adalah kekuatan rasa yang didominasi oleh kekayaan rempah yang terpadu secara sempurnya. Kalau masakan Nusantara itu memang di Indonesia secara ciri khas memang kaya akan rempah, kekuatan rasanya rempahnya itu bumbunya itu sangat-sangat khas dan kuat dan dibuat modern itu secara tampilan juga bisa dan memang secara ini ya kalau bisa saya bilang istilahnya kreativitasnya kreativitasnya memadu-madakan, memadu padankan bahan-bahan itu bisa menjadi lebih optimal itu yang akan menjadi nilai plus bagi peserta-peserta MUNC final kali ini. Sekarang luar biasa karena mereka berhasil mengikuti konsep kita Indonesian modern dan mereka bisa membawa taste of Indonesia, tradisional taste of Indonesia menjadi sesuatu yang unik dan modern. Ya ibu-ibu ini kalau Anda lihat ini ya mereka semua yang tampil beda juga itu kostum mereka ya. Waktu kita roadshow mereka masih belum pakai seragam, seragam tapi sekarang seragamnya itu ya seragamnya itu semua coordinated, sewarna dan sangat cantik sekali. Nah itu mungkin effortnya ada ya dari segi materi apa untuk keluarkan itu dan saya sangat appreciate itu. Berbeda dengan sebelumnya, para peserta yang telah masuk dalam grand final tampil berbeda. Bukan hanya sebatas penampilan yang secara konseptual, nampak glamor dan mewah menyesuaikan tema Indonesia modern yang mengakulturasikan pusanan wansa tradisional dengan sentuhan modern saja. Dalam grand final, para peserta juga tidak main-main dalam menyiapkan segala perlengkapan mulai dari bahan, yakni udang, kepeliting hingga lobster yang harganya tentu saja tidak murah. Mahal bukan lagi menjadi ukuran, karena dalam grand final akan menjadi ajang pembuktian sejauh mana kreativitas yang ditunjukkan secara maksimal. Apalagi ini akan menjadi ajang yang membawa nama besar sekolah yang tentunya akan menjadi bergaining tersendiri. Ada perubahan banyak ya tentunya mereka sekarang di final ini mereka lebih materialnya lebih mahal ya, lebih bondo ya. Saya lihat ada banyak yang bawa lobster, ya kan terus bumbu-bumbu racian gitu yang spesial ya. Jadi saya nggak tahu itu dalamnya apa masian, tapi ya itu effortnya itu ditingkatkan satu level lagi. Ya, jadi dari segi harga, materi gitu. Melihat berbagai persiapan dan bahan yang digunakan oleh para finalis, tentu mereka bukan lagi peserta yang amatiran. Melalui sortir yang sangat ketat saat Rocio, sudah nampak kealian mereka tidak bisa dipandang dengan sebelah mata. Ya, para peserta MUNC kali ini luar biasa. Selain dia menggunakan busana-busana daerah, dia juga bisa mengkreasikan yang sangat luar biasa. Jadi, kalau saya tanya-tanya tadi, banyak juga yang ibu rumah tangga gitu. Kalau sudah ibu rumah tangga bisa mempunyai kreasi yang luar biasa, berarti nilai ekspetasi dia itu sudah sangat tinggi. Itu yang membuat saya salut. Pada babak grand final, sebanyak 45 kelompok dari 15 sekolah yang masing-masing mengirimkan tiga finalis yang menjadi delegasi untuk bersaing di ajang paling bergensi ini dari 45 kelompok tersebut akan dibagi menjadi dua sesi. Di mana sesi pertama, hanya akan diikuti oleh tujuh perwakilan sekolah yang akan bertanding memberikan kreasi terbaiknya. Kemudian, disusul dengan sesi kedua yang berisikan delapan sekolah. Secara teknis, penjurian akan dilakukan secara profesional di mana pada sesi pertama, hasil penjuran akan langsung dinilai untuk mencari lima besar yang memiliki nilai tertinggi. Kemudian, di lima besar ini akan disandikan dengan lima besar dari sesi kedua yang kemudian baru diekstraksi tiga pemenang dengan nilai paling tinggi. Setelah melakukan registrasi dan berbagai macam persiapan, kini para peserta sudah siap di meja masing-masing kelompok. Dengan sepersaingan, terlihat begitu terasa. Berbeda dengan saat roadshow, kini mereka benar-benar dihadapkan pada kompetisi yang ketat di mana delegasi masing-masing sekolah akan benar-benar tampil maksimal dengan berbagai persiapan. Memulai sesi pertama dalam ajang grand final, para peserta langsung disibukan dengan mengatur strategi untuk menampilkan kreasi yang terbaik. Dalam babak ini, kerja tim seluruh peserta tidak diragukan lagi. Namun, meskipun begitu, mereka tetap menghadapi situasi yang lebih sulit karena berbeda dengan waktu yang diberikan saat roadshow, yakni sebanyak satu jam. Maka dalam grand final kali ini seluruh peserta dibatasi hanya dengan waktu 45 menit saja. Dan oleh karena itulah, para finalis harus benar-benar memperhatikan estimasi waktu yang sudah ditentukan tersebut. Dan seperti inilah grand final Mi Urai Noodle Champion 2016 sesi pertama. 3, 2, 1 Selamat berkompetisi untuk seluruh peserta. Berikan yang terbaik untuk para juri dan juga untuk kuliner Indonesia khususnya Nusantara Modern. Sebanyak 21 kelompok yang berlaga di sesi pertama memberikan suguhan kompetisi yang sengit. Apalagi dengan waktu yang relatif singkat, tidak heran jika koordinasi antar peserta begitu menegangkan dan kerap memancing emosi. Dalam menyikapi persaingannya ketat, optimisme sangat diperlukan untuk membangun mental kompetisi dengan menggerahkan seluruh kemampuan para peserta agar memberikan kreasi yang terbaik. Persaingannya saya lihat sangat ketat dan semua prepare dengan baik, well prepare semuanya. Oh spesial, karena kami ini benar-benar ide original ya. Dari hal yang sederhana, kami buat menjadi sesuatu yang istimewa, yang modern. Melihat lebih dekat, keempat dewan juri mulai dari Chef Lisa, mewakili Bogasari, Chef Sarwan, jebolan ajang MasterChef Indonesia, Wawan Andrianto, perwakilan dari SBUTV dan juga Calvin Sulistio, salah satu manajer mie urai secara langsung mengawasi proses kreasi masing-masing kelompok. Tahap penjurian awal ini merupakan salah satu item nilai untuk mengetahui sejauh mana teknik dan cara memasak mie urai secara benar. Di sini, para dewan juri bisa bertanya secara langsung terkait berbagai kreasi menu dari Sabang hingga Merauke. Memasuki menit-menit terakhir, para peserta pun disebukan dengan tahap penyajian kreasi plating dengan dekorasi menu seindah mungkin. Perbaduan sajian harus disusun secara artistik antara main course, dessert, maupun appetizer. Di tahap akhir ini pun, kepanikan pada peserta berpacu dengan waktu yang semakin tegang. Ayo cepat hitunya mana? Koktel, 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 koktel. Buah, buah, cepetan, buah, buah. Ayo ini diaduk, diaduk terus, ayo, 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 ya setelah lagi, ayo. Itu di, soal itu dikencengin, dikencengin, dibiteng, 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 dibiteng terus. Waktu yang diberikan pun telah habis dan kini seluruh finalisme Urai Noodle Champion 2016, sesi pertama tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas apapun di atas meja kitchen masing-masing. Untuk memastikan di atas meja harus clean dan tidak boleh ada bahan-bahan yang tersisa di atas meja, higienisitas menjadi faktor penting dalam penilaian dari Dewan Juri. Sementara para finalis mempersiapkan diri menghadapi fase yang lebih mendebarkan dalam tahap penjurian, dari backstage seluruh pengunjung supermall indah tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran Indul Daratista. Pedandut papan atas asal Jawa Timur yang menjadi brand ambasador Mi Urai sejak 8 tahun lalu ini, menjadi suntikan semangat untuk para finalis. Gemuruh sorak langsung menggema di seluruh ruang atrium supermall fakuan indah, mengiringi kedatangan juri di akademi tersebut. Tampil elegan dengan rambut terurai panjang, begitu terlihat aura bintang yang terpancar dari pelantun tembang goyang indul tersebut. Meski tercatat sebagai salah satu pedandut papan atas, namun kesan drama justru tampak dari wanita kelahiran pasuruan Jawa Timur tersebut. Bukan hanya menyapa dari atas panggung, penyanyi yang masih mempertahankan popularitasnya tersebut langsung turun berbaur dengan para finalis Mi Urai Nudul Champion 2016. Padahal sebelumnya, ada kabar jika salah satu diva dangdut ini tiba-tiba drop akibat banyaknya aktivitas yang dijalani. Namun kabar itu pun langsung sirna melihat semangat indul yang begitu semangat saat menyapa para finalis Mi Urai Nudul Champion. Mi Urai Nudul Jawa Tisang! Inul Jawa Tisang! Loh, loh, loh ini kalau tiba-tiba tim, udah selesai loh masaknya! Masak dulu! Masak dulu, masak. Nanti saya yang juri, saya yang makan biar saya gendut. Iya, 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 iya. Apa kabar Mbak Inul? Alhamdulillah baik. Ibu-ibu bagaimana kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Mbak Inul! 8 tahun menjadi brand ambasador Mi Urai membuat Inul Daratisa sangat faham akan karakter produk premium dari Mi Burung Darat ini. Tidak menyanyakan kesempatan, Inul yang tampil mengenakan dress hitam elegan tersebut tidak segan-segan untuk turun di tengah-tengah para finalis. Tidak hanya terkesan melihat berbagai kreasi menu tradisional dari Sabang hingga Merauke, istri dari Adam Suseno ini bahkan terlihat begitu menikmati beberapa sajian Mi Urai dengan kreasi Indonesia Modern. Ia begitu tidak mengira jika Mi Urai bisa dikreasikan sedemikian rupa dengan berbagai sajian yang menggugah selera. Mau nurunin berat badan dikasih begini. Aduh, no diet hari ini. Gimana bu? Aduh bu. Gimana bu? Nice. Nice. Nah ini kan kita udah keliling-keliling nih Mbak Inul. Gimana coba kreasi dari para peserta di Grand Final ini? Ya pesertanya bagus-bagus karena dia banyak bermain, apa namanya? Kreasinya bagus. Terus tekstur cara memasak mie burung darahnya juga oke. Dan mereka udah tahu bagaimana sistem penjuriannya. Mungkin kalau dari kita, dari pihak mie burung darah, berharapnya sih rasa tes dari originalitas mie burung darahnya itu harus lebih ditonjolkan juga. Meskipun bumbunya itu beraneka rasa dan bermacam-macam, tetapi rasanya terlalu kuat banget untuk dibumbunya juga mengurangi nilai juga pastinya nanti. Karena kan pasti kalau lebih kuat bumbunya daripada original mie-nya kan gak balance. Sementara sang bintang menikmati berbagai sajian mie urai dari para finalis, Dewan juri pun disibukkan dengan penilaian di atas stage, di mana masing-masing peserta harus melakukan presentasi. Dan berikutnya, yang akan bergabung bersama dengan Sri Kandi di atas panggung, selamat kepada SDPJ2 Seven Icon! Selanjutnya, setelah melakukan penilaian kepada 21 kelompok yang sudah memberikan kreasi terbaiknya, saat ini Dewan juri akan memilih lima besar dengan nilai tertinggi. Dari lima besar ini, kemudian nilainya akan diadu dengan lima besar di babak kedua. Lalu siapakah kelompok yang berhak melaju ke babak selanjutnya? Sekali lagi, lima besar yang ada di panggung. Baik, dan tentunya sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk seluruh peserta terbaik dari Mi Urai Competition 2016. Baru Mi Urai, Ori, dan Pipi. Uraikan kekayaan kuliner. Sajian idaman untuk selera internasional. Mi Urai International Taste Dari Mi Burung Darah 5 terbaik sudah terpilih dari Grand Final Mi Urai International Champion Dari babak pertama. Tidak mau kalah, para finalis di sesi kedua ini pun lebih bersemangat untuk memberikan kreasi terbaik mereka. Dari kelepas sekolah dengan jumlah 24 kelompok membuat persaingan di babak kedua ini semakin ketat. Maka seperti inilah ketegangan yang terjadi begitu kompetisi ini dimulai. Wow, di belakang kita sepertinya ketegangan tercipta di sana, Mas Sayu. Betul sekali, terjadi ketegangan antara peserta dengan juri ini ya, The People. Kenapa? Karena masing-masing dari peserta yang bisa kita lihat ya, harus mempresentasikan di hadapan juri apa yang sudah dibuat, apa yang sudah dimasak dengan durasi yang diberikan hanya 45 menit. Betul, selain 40 menit yang waktu mepet sekali itu, mereka di depan juga harus menceritakan. Kadang-kadang pertanyaan dari juri juga menjebak. Tunggu, yang paling penting adalah dituntut untuk rasanya ini enak secara keseluruhan. Betul, dan pastinya rasa mie ura-nya juga masih terasa. Betul sekali, karena bahan dasar yang diberikan adalah mie ura. Betul sekali, ya. Kayaknya kita langsung lihat aja Mas Sayu di belakang ya. Ya, betul sekali. Kalau perlu kita juga ikutan icip-icip bersama dengan Dewan Juri. Seluruh peserta langsung disebukan dengan job deals masing-masing. Kerjasama tim sangat dilakukan, mengingat waktu yang diberikan cukup minim hanya dengan waktu 45 menit saja. Berbagai kreasi mie ura dengan menu dan bumbu-bumbu pilihan dengan cita rasa khas dari Sabang hingga Merauke tercipta di sini. Berbagai bahan-bahan pilihan siap dikreasikan, mulai dari main course, appetizer hingga dessert. Untuk memastikan sportivitas dari para peserta, para Dewan Juri pun mengamati secara langsung berbagai kreasi yang dibuat oleh para finalis tersebut. Ini masak apa ini? Mas Kangkung Sambaladu. Mie, Nanas, Kangkung. Sambaladu, Sambaladu. Nah Sambaladu ini aku tuh suka ya. Dari warna segi penampilannya oke ya. Tapi belum, karena aku baru lihat ya. Lihat penampilannya oke, modern ya. Tapi nanti, rasakan nanti. Ini ya penampilannya sangat menarik ya. Seperti Hawaiian, seperti apa? Di hotel-hotel ini international gitu ya. Ini kalau untuk dessert-nya apa ini, Bu? Mie dari mie urai, mie pipi. Yang pipi ya, berarti ini yang original ya. Yang ini ya, oke. Sebaru terakhir babak berjalan, gini para finalis semakin dibuat sibuk dengan kreasi plaything-nya. Sementara waktu terus berjalan, kepanikan dari para peserta pun tidak kalah. Dan waktu sudah habis, seluruh finalis tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas apapun di atas kitchen mereka masing-masing. Tiga, dua, selesai! Puta! Dan sesaat lagi, sebenarnya finalis harus melakukan presentasi. Oke, cita rasa minyak masih berasa ya. Masih berasa dicampur sama tangka. Luar biasa. Selanjutnya, setelah melakukan penilaian kepada 21 kelompok yang sudah memberikan kreasi terbaiknya, saat ini Dewan Juri akan memilih lima besar dengan nilai tertinggi. Dari lima besar ini, kemudian nilainya akan diadu dengan lima besar dari babak kedua. Lalu, kira-kira siapakah kelompok yang berhak melaju ke babak selanjutnya? Sekarang saatnya kami akan mengumumkan lima tim di babak kedua yang akan masuk dalam penilaian top 10. Bentar sekali, langsung saja kalau begitu kita beritahukan siapakah pemenangnya. Lima besar pertama di babak kedua. Dalam grand final Mi Urai Noodle Champion 2016, selamat kepada... Chef Macan. Selamat untuk tim Chef Macan. Dari Al-Muslim. Silahkan naik ke atas panggung. Sekali lagi, selamat untuk tim Chef Macan dan bersilapkan berat di atas panggung. Selanjutnya, untuk... Dari Al-Fadar dengan nama tim Mambu. Selamat. 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 Yang membuat sesuatu berbeda. Dari sekolah Green Crystal School. Red Velvet. Sudah ada tiga tim di atas panggung untuk malam hari ini. Selamat. Selamat. Kaptennya atas nama hari ini. Dari sekolah Al-Fadar. Baik, dan satu terakhir yang akan kami umumkan untuk bisa bergabung di atas panggung dalam grand final Mi Urai Noodle Champion 2016. Selamat kepada Atta Kuadamayu. Selamat kepada Atta Kuadamayu. Luar biasa seru sekali ya dari bojok hadas kita ya. Betul sekali. Mari kita bergeser. Boleh. Mereka akan berfoto. Silahkan jatuh. Oke. Untuk pemenang The Best Dress Grand Final Mi Urai Noodle Champion 2016 goes to... Silahkan naik ke atas panggung untuk SDM Sai Moms Chanti. Moms Chanti. Oh yang pakai baju Mina. Oh selamat, congratulations untuk pemenang Best Dress untuk babak yang pertama. Betul sekali. Kita tunggu dulu kehadirannya. Sempurna sekali ya Mas Ayu. Kemilau. Betul sekali. Itulah kekayaan budaya Indonesia. Selain yang besar dengan nilai tertinggi, dalam sesi ini pun Dewan Juri juga menurunkan para pemenang yang tampil habis-habisan dengan Juri Skod paling menarik. Mereka adalah dari kelompok Moms Chantik yang menggunakan busana minang yang begitu terlihat kental, nuansa ke daerahannya. Sedangkan untuk sesi yang kedua, Best Dress Go diraih oleh kelompok semar dari sekolah Alfadar yang menjadi unik dalam penampilannya. Kelompok ini memadu padankan baju berwarna kuning dengan batik asal Kalimantan. Dan juga seluruh pengunjung dari Super Mall Papuan Indah. Nanti akan kita lanjutkan kembali acara kita yang sangat berbeg gengsi di acara Grand Final Mie Urai Noodle Champion 2016. Baru Mie Urai, Ori, dan Pipi. Uraikan kekayaan kuliner. Sajian Idaman untuk Selera Internasional Mie Urai International Taste Dari Mie Burung Darah Kini Dewan Juri Poa berhasil. Mengambil 5 besar dari sesi pertama dan 5 besar dengan nilai tertinggi dari sesi kedua. Selanjutnya, kini Dewan Juri pun akan lebih teliti dalam memberikan nilai. Bukan hanya para peserta yang semakin tegang menanti siapakah yang akan menjadi pemenangnya. Seluruh pendukung yang ada di Atrium Super Mall Papuan Indah pun harap-harap cemas menanti keputusan dari Dewan Juri. Namun untuk meredakan nuansa ketegangan, para finalis pengunjung Atrium Super Mall Papuan Indah dan para tamu VIP dihibur oleh penampilan Inul Daratista yang kali ini tampil elegan menggunakan gaun mewah bernuansa gold. Dalam performance-nya, pemilik lagu masa lalu tersebut diiringi oleh Marlupi Dance yang membuat penampilannya semakin hidup. Para penari latar dengan nuansa serba putih lengkap dengan sayap layaknya burung darah sebagai maskot dari Mie Burung Darah. Dalam aksinya ini, Idul Daratista membawakan lagu Kita Pasti Bisa yang merupakan jingle terbaru dengan irama yang semangat mengajak kita untuk bangkit. Terima kasih telah menonton! Sementara para tamu VIP dihibur dengan penampilan questar, di belakang panggung Dewan Juri disibukan dengan perdebatan sengit untuk menentukan siapa yang layak menjadi tiga pemenang dari 10 kelompok terbaik yang sudah dipilih dari sesi pertama dan juga sesi kedua. Kita kan ga mungkin ambil lima lagi, berarti kalau kita ambil lima yang kedua berarti kan ada sepuluh. Memang kita akan mengambil sepuluh, nanti nilainya baru nanti kita lihat grade-nya. Yang tertinggi berapa kita nanti baru ambil lima, yang tiga itu adalah juara satu, dua, tiga, dan dua harapan. Berkatanya ada tujuh juara. Dan setelah melalui perdapatan yang cukup alot, kini mereka pun akhirnya sepakat untuk memilih tiga pemenang dalam memucahki ajang Grand Final Mi Urai Noodle Champion 2016. Dan inilah tiga pemenang yang berhasil memucahki ajang Grand Final Mi Urai Noodle Champion 2016. Untuk juara ketiga, jatuh pada Chef Macan dari Sekolah Al-Muslim. Kelompak yang dinakodai oleh Moms Dita tersebut mengkreasikan konsep Jawa modern yang dinamai dengan mie gatot kaca yang disandingkan dengan menu puff cheese noodle. Mie yang sangat istimewa adalah mie gatot kaca kami dengan mie puff cheese noodle. Kalau namanya mie gatot kaca itu perpaduan mie Jawa dengan perpaduan lima bumbu rempah yang dinamakan five spice chicken. Sementara untuk juara kedua, jatuh dan berhak membawa pulang uang tunai sebesar 7,5 juta rupiah adalah kelompok Sri Kandi, perwakilan dari Sekolah Al-Azhar Kelapa Gading, Surabaya. Konsep yang diusun kelompok ini menggunakan menu yang menjadi kegemaran para raja-raja di Jawa. Salah satunya adalah main course yang menjadi andalan yakni milontong bakar garang asam. Menu ini cukup unik karena dimasak menggunakan bumbung dari bambu. Masakan seperti ini, konon katanya menjadi makanan kegemaran Sultan Hamengku Buwono ke-8. Masakan yang kami angkat adalah masakan kegemaran-kegemaran dari raja-raja di Jawa. Salah satunya main course kami yaitu milontong bakar garang asam, bumbung, di mana kami sajikan di dalam bambu. Itu merupakan kegemaran dari Hamengku Buwono ke-8. Untuk dessert dan appetizer, kami menyajikan manuk nom dan rondo ke pomo. Manuk nom itu memberikan rasa gurih dan asin, sementara rondo ke pomo memberikan rasa yang manis. Dan ditutup dengan minuman yang segar berupa sinom dan beras kencur. Dan untuk juara satu, selamat untuk kelompok Red Velvet yang berhak membawa pulang uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Persaingannya saya merasa sangat ketat sekali karena pesertanya punya ide yang kreatifitasnya tinggi sekali. Terutama dari ibu-ibu yang lain, banyak kreasi yang bermacam-macam. Dekorasi masakan yang bermacam-macam juga. Jadi kami merasa sangat takut kalau tidak sampai menang bagaimana. Saya merasa mereka sangat mantas menerima award-award yang sudah diserahkan ke mereka. Dan mereka sudah meluangkan waktu dan saya tahu bahwa beberapa dari antara mereka memang sudah latihan dan memang benar-benar pantas untuk menapai award itu. Ya memang tadi yang saya lihat yang juara satu itu memang favorit saya. Putaran pertama saya memang mendapatkan yang baik-baik. Tapi yang putaran kedua saya mendapatkan yang lebih baik lagi karena dia bisa dengan kreatif ya mengolah dari bumbu itu dia reduce. Dia akhirnya tambahkan sedikit kemangi terus dia bikin layaknya pasta kayak gitu. Menutup rangkaian gelaran Grand Final Mi Urain Nudul Champion 2016, Inul dan artista berlutup penampilannya dengan lagu masa lalu yang banyak direquest oleh para pengunjung. Setelah kalau begitu dan kami mengucapkan terima kasih sekali untuk para pengunjung festival Mi Burung Darah 2016 yang sudah diadakan selama 4 hari dari tanggal 21 hingga tanggal 24 April 2016. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada peserta stand noodle market, peserta MUNC, peserta talent show festival Mi Burung Darah yang tadi pagi juga sudah memaksanakan kegiatan yang luar biasa sekali. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mi Burung Darah atas acara yang telah diselenggarakan. Saya Indenir Jifat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Kau tidak tak menyakiti aku, apabila dia menelponmu, meskipun kau telah resmi milikku, karena dia bekas pajamu. Ini cinta kita dari sakit sampai bangkit lagi ini. Saya sama Mbak Indul sama-sama kemarin malam itu sempat sakit dan sempat di rumah sakit. Jadi saya merasa sangat apresiasi dengan Mbak Indul. Mbak Indul itu bukan saja brand ambassador, karena kita memang menghargai karakternya dia dan kita salut dengan semangatnya dia. Menurut saya semangatnya Mbak Indul itu sangat mengucapkan semangat Mi Burung Darah. Jujur saja aku takut nanti, siksa ganti pasal lalu terulang lagi, tak rela, sungguhku tak rela, bila nanti ku harus ya. Acara ini menurut saya sangat sukses ya dan akan kami lakukan sekali lagi. Dan kali ini mungkin sekolah-sekolah yang beda atau sekolah-sekolah yang pernah ikut pun kami bisa ajak lagi untuk tahun depan. Terima kasih Mi Urai, Mi Urai Noodle Champion, uraikan kekayaan kuliner. Terima kasih pada Mi Urai, semoga sukses, semoga tahun depan ada lagi, untuk tahun berikut ada lagi untuk champion ini. Mi Urai, uraikan kekayaan kuliner. Acara ini dipersembahkan oleh... Baru Mi Urai, ori, dan pipih. Sajian idaman untuk selera internasional. Mi Urai International Taste dari Mi Burung Darah.